Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya hari ini kembali bersama saya di channel Krishna Sabutro baiklah teman-teman kali ini saya akan membagian tips kutat pemasangan puffing block yang biasa dipasang di trofar bisa juga dipasang di halaman rumah ataupun bisa dipasang di jalanan kebetulan yang dipasang ini ada di jalanan ya teman-teman ya yuk kita cek teman-teman jangan lupa nonton sampai habis ya teman-teman ya supaya tahu tahapannya step by step pemasangan puffing block ini oke teman-teman tetap stay tune di channel saya nah ini lokasi proyeknya ya teman-teman ya ini kebetulan di kawasan perumahan ini ini jalannya masih dalam tanah ini matilnya udah dateng nih teman-teman matilnya hanya dua pasir sama puffing block aja ini puffing blocknya menggunakan dua tipe ya teman-teman tipe persegi dan ski 6 oke pertama step pertama ini diratakan pakai pasir supaya level ya teman-teman ya setelah itu langsung dipasang puffing blocknya makanya begini ya pasang puffing ini yang ski 6 dengan gotuka 350 nah ini sudah terpasang ya teman-teman ya seperti ini kira-kira tapi di samping masih lubang-lubang luar soal pengunciannya teman-teman saat terpasang ini dipadatkan menggunakan mesin stemper ini kurang lebih 50 kg di dalam alatnya supaya rata dan level disini kalau nggak diratakan jadi naik curung depannya nah untuk yang di kunci yang tadi diisi puffing dengan cara dipotong seperti ini teman-teman kebetulan ini alatnya modern sekali ini kayaknya ya di pasaran nggak ada jadi harus memodifikasi sendiri ayo bang terus bang harus diketok-ketok begitu ya ya tadi setelah digaris supaya rata supaya lurus ini dipasang nih didongkrak didongkrak terus satu loh belum pas teman-teman satu dua tiga enggak Nah itu pecah teman-teman seperti itulah nah ini hasilnya ini hasil pemotongan puffing block masangnya di penguncian pinggirannya ya teman-teman hasilnya seperti ini kira-kira setelah semuanya tahapan selesai baru aku dirati penetrasi pakai pasir teman-teman ini pasir digelar lagi di atasnya supaya celah-celahnya terisi dengan pasir ya teman-teman ya tuh diratakan wah kaosnya selengker lah selengker nih apa nih aku diratakan supaya pasirnya masuk ke celah-celah ya selengker mania nah hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman ini udah jadi tinggal menuju hujan aja supaya bersih oke baiklah teman-teman terima kasih telah menonton video dari saya dari channel Krishna Saputro jangan lupa video-video saya berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat